Pemirsa di tahun keempat, biduk rumah tangga pasangan suami istri ini justru dilanda prahara. Di picu cekcok, sang istri dianiaya suaminya sendiri di kamar tidur rumahnya. Korban mengalami delapan luka tusukan di tubuh. Penganiayaan ini telah direncanakan, sang suami menyiapkan senjata tajam di balik pantau. Wanita ini terbalik lemah di RSU Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara akibat mengalami delapan luka tusukan di tubuhnya. Ironis, pelaku menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya sendiri. Penganiayaan terjadi setelah korban cekcok dengan suami yang menikahinya empat tahun lalu. Korban tak menyangka jika suaminya menyiapkan pisau yang disemunyikan di bawah bantal. Pelaku kabur saat akan ditangkap warga. Korban berharap suaminya segera ditangkap polisi dan diganjar hukuman setimpal. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, INews, melaporkan.